Memang Pak Jokowi tidak bisa dipunggiri lagi ya sebagai the real kingmaker. Popularitas tinggi pada saat yang sama memiliki kuasa atau kendali atas partai-partai yang mendukung pemerintah di parlemen. Tetapi saat yang sama pula ketika selisih antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo statistically tied, neck to neck, maka peran Pak Jokowi menjadi penting juga. Meskipun kunci formalnya ada di tangan Ibu Mega, tetapi kalau kita melihat gesture Ibu Mega dan Pak Jokowi di Rakenas Pedi Perjuangan kemarin, sepertinya ada kesan Ibu Mega akan berkonsultasi berkaitan dengan cawapres siapa yang akan dipilih untuk mendampingi Mas Ganjar. Nah pada titik itu peran Pak Jokowi menjadi menentukan untuk memastikan bukan hanya cawapres all president men, tapi cawapresnya pun all president men.